Halo semuanya selamat datang di The Golden Head sekarang saya sendiri dulu dan di video ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan comment feel comment feel atau slash feel ini ini bisa dibilang basic sih soalnya mudah sekali tapi di bawah scoreboard sih menurut saya tapi ini feel berguna apalagi buat map jika nih seperti ada yang ingin membuat dinding ini comment feel akan membuat pekerjaan ada dari seperti satu jam atau dua jam hingga setengah jam bisa atau 10 unit bisa jangan tonton kalian cepat atau tidak jadi begini ayo kita mulai saja nah sekarang kita sudah sampai di lapangan kerja saya dan tempatnya di belakang dinding besar raksasa nah sekarang saya akan bilang cara menggunakan comment feel bentuknya adalah slash feel itu cukup mudah untuk dipakai nah sebelum kita mulai saya akan menggunakan cara anda menggunakan comment feel pertama cara yang mudah adalah anda menggunakan satu blok nah kenapa satu blok karena agar latai ini tidak terubah jika anda menggunakan itu terubah jika anda tidak ingin latai ini terubah kita akan menggunakan satu blok aplikasi lift atau dua blok Ya nah kita tanya tanda merah ini gak apa-apa bisa lanjutkan saja dan disitu Hai anda tentukan bahwa seberapa tinggi bangunan kita katanya saya tinggian lima blok ładu dua tigałemun 4 lima blok jadi satu dua tiga empat lima ini juga mengarahkan tanda tambah ini tanda apalah itulah tanda atas tanda panah ke atas tiga kali lagi misalkan blok apa yang akan ada taruh disitu, contohnya saya akan menggunakan golden golden blok salah 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 ini baru cara pertama untuk menghilangkan tulis garis miring atas tanda blok-blok ini ada ubah jadi R lalu hilang hilangkan nah itu baru cara pertama cara kedua untuk menggunakan fill adalah pertama ada diam disini semuanya fill jadi di keyboard anda akan ada tanda gelombang-gelombang jadi itu tiga kali disitu sebelum itu saya akan menunjukkan anda untuk menggunakan caranya terus F3 F3 ini ada tanda yang anda lihat itu segi 3 nah ada yang yang merah itu X yang biru itu Z dan yang hijau itu Y nah X ini kita dapat menutupkan jika kita ingin menggunakan X nya angka positif makanya ke arah kiri kenapa? soalnya tanda merah itu mengarah ke kiri jika adanya tanda merah ke kanan berarti kalau kita masukkan angka-angka positif yang akan ke kanan nah kalau ini angka-angka kiri nah sama juga biru nah yang Y nya juga nah ayo jika ada belum tahu lihat saja saja ini nah saya akan ditangkap tangan saja biar mudah langsung gitu tulis oh iya ini diukur dari kaki jadi tenang saja jangan khawatir lantainya akan terubah fill strip tiga kali ada gelombang tiga kali yang situ ada gelombang lagi beberapa ukurannya coba saya ingin lima tinggi ini berapa? tujuh aja sini oh delapan aja nah yang ini beginian yang tujuh kemudian masih delapan makanya karena positif semua dan pada yang tidak ada positif semua yaitu yang merah yang ada warna ke kiri yang biru ke depan dan yang hijau ke atas makanya saya akan menghasilkan top block top block top block dan masih ikat seperti itu nah lalu jika saya ingin menggunakan minus oh iya untuk kita tiga hancurkan dulu kasih air selanjutnya kalau misalnya menggunakan minus maka cocah ke sini set jadi ini kecuali y nya nah kalau ini memakai minus hanya x dan z nya saja seperti ini fill strip 3 kali itu merupakan titik pertama itu di kaki kita lalu titik kedua kita coba 4 kalau 4 kita akan ke kanan jadi kita minus 4 ini 5 ini 4 juga itu lupa blocknya maaf-maaf, saya sering lupa block block nah, lucu pas kan, gak keluar jalur kan lalu saya lupa mulu ya gila nah, air itu yang basic dan sekarang menuju yang kedua menggunakan open lainnya, itu feel kita tanding misalnya ini balkan, terus kita menjadikan kalau itu 4 5, 6, 5 nah, terus itu gold block eh, 1 ini, kenapa saya menggunakan angka 1 karena itu sebuah stat seperti yang anda lihat sini ada data value atau state yang artinya itu bakal jadi block berapa contohnya kalau kita ingin gunakan rock tapi angkanya 2 eh, rock cobblestone angkanya 2 maka akan tidak ada tekstur karena tidak ada rock yang kedua eh, tidak ada rock stone 2 atau tidak gold block sudah kita 2 set kalau tidak ada tekstur selanjutnya ini, ada 5 ada 5 komentar 5 kata tambahan itu destroy hollow keep outline repress untuk outline fungsinya sama dengan ini, itu fungsinya sama dengan hollow jadi cara memakainya seperti ini pertama coba saya ingin tutupnya disini coba tadi nonton nah, sufil setel bicara pertama ya sudah eh, sekali yang kedua aja nampak sufil setiga kali pertama jadi kedua-nya kita mau gini saja 35 5 5 gold block nah pertama kita destroy destroy itu untuk mengacurkan block block gitu bisa taruh gold block itu bisa destroy maka oh iya saya jelasin maaf 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 salah 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 ulang 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 nah salah iya contohnya sebelum itu kita ganti dengan dirt dulu dirt nah kita menggunakan kita tinggi lagi menggunakan destroy tadi yang saya bilang nah maka dia akan hancur menjadi item untuk pindah ke atas dan berubah menjadi gold block nah ini sih saya sudah bilang orang berguna mungkin hanya orang spesialis yang bisa gunakannya dan kita kita tunjukkan dulu item artinya itu yang terlihat di nge type type saman item supaya semua item di work ini hilang semua yang ada di tanah yang di jasinya lalu yang kedua yang kedua adalah follow 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 seperti buat lubang di dalam block nya coba ini sudah membuat lubang di dalam sebenarnya kosong kita lihat itu masih hollow untuk membuat lubang di dalam nya jadi ini cukup efektif untuk membuat perlindungan atau tempat seperti balon balon gitu bagus kalau hollow nah ayo kita lanjut lalu yang dua tiga adalah keep keep adalah komen dimana kita mengisi seluruh poin-poin kita dengan block tentu dengan menjaga block-block lainnya kita coba dengan dirt dirt keep nah dirt satu terus keep maka ini akan masih letkan sebuah gold block masih ada tetapi di dalam ada dirt seperti ini karakteri kosong diisi dan ini karakteri kosong tadi diisi juga ini juga cukup efektif buat yang ingin membuat ruang lapis lapis ayo kita lanjutkan lagi lalu yang ke 4 yang ke 4 itu replace nah ini caranya ini kita cara menggunakan adalah kita ini dulu ini adalah block yang ini adalah block penggantinya dan ini ke 2 kita tulis lagi block apa yang akan kita ganti eh block apa yang diganti contoh kita ganti gold block 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 1 nah kita mau ganti gold block itu dengan block diamond yang itu dengan assisten saya diamond block it's diamond block apa yang salah masuk 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 yang tadinya gold block langsung di bahkan jadi ini damn block nah kalian ini filter sangat berguna apalagi anda bikin map jadi jika anda ingin membuat standar seperti ini ini sebenarnya tidak akan membuat waktu lama makin satu jam selesai disana seperti ini jika orang tidak menggunakan comment fill ini di minecraft atau feel ini tidak ada di minecraft maka sulit mungkin bisa membuat sekitar sejam atau dua jam atau dua jam dua jam terlalu lama dengan menggunakan feel ini akan memudahkan sekali ada membuat game map yang bagus seperti ini nah mungkin itu saya orang lebih jaman maaf dan maaf jika ada kesalahan dan maaf saya menggunakan tutup lagi dengan bahasa indonesia dan terima kasih eh iya lupa 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 dan jangan lupa mengujakan lama-lama sesuai yakinan kalian masing-masing dan sampai jumpa selamat menikmati